Masih bersama saya, Tika Nodiana, dalam Kompas Jumbang. Saudara batu sungai biasanya digunakan sebagai bahan bangunan, namun di tangan seniman muda di Kabupaten Jember, Jawa Timur, batu sungai dimanfaatkan menjadi media lukisan bernilai ekonomi tinggi. Meski sulit karena tekstur batu tidak rata, namun lukisan yang dihasilkan sangat indah. Lalu seperti apa lukisan batu sungai? Berikut, luputannya. Sederhana namun bernilai seni tinggi. Dari bebatuan sungai lalu disulap menjadi karya lukis nan indah. Beragam lukisan mulai dari topeng, pemandangan, aneka satwa hingga kartun, begitu terlihat detail dan nyata. Lukisan batu ini dibuat sekelompok seniman muda yang tergabung di unit kegiatan kesenian mahasiswa Universitas Jember, Jawa Timur. Mereka mengumpulkan batu dari sungai untuk selanjutnya dilukis dengan koresan tinta cat warna. Meski melukis di atas batu, tak semudah melukis di atas kanvas kain, namun batu tetap dipilih karena demi menghasilkan lukisan yang berbeda dari biasanya. Salah satu tantangan yang berat adalah dimensi dan bentuk batu yang tak beraturan dan permukaan tak rata. Namun kondisi ini tak menyurutkan semangat mereka untuk menghasilkan karya seni lukis yang indah. Kalau hasil lukisannya yang jelas lebih unik karena kita mengikuti bentuk dari batu yang kita pakai. Jadi misalkan seperti ini, ini bentuknya tidak simetris, dari tebalnya, dari ukurannya juga, dari beratnya juga, kita jadi ada tantangan sendiri. Kan kalau di kanvas itu kayak tidak cepat penyerapan warnanya, sedangkan kalau di batu tadi agak susah untuk menariknya. Jadi hasilnya menurut saya beda. Misalnya kan untuk pencampuran warnanya juga agak lebih lantang. Selain bernilai seni, lukisan batu sungai juga berdaya jual tinggi. Satu lukisan batu sungai bisa laku terjual Rp150.000 hingga Rp200.000. Selain bereksperimen dengan batu sungai, para seniman lukis muda ini juga melukis di atas peralatan dapur seperti talenan kayu. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur